Oke, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di-like dulu. Ini sudah jam 3, sebentar lagi ketika gue record sekitar 3 menit lagi di tanggal 20 April. Artinya ronde kedua dari event Infernal Wimlord akan segera hadir di original server. Di sini gue akan meneruskan perjalanan dan melanjutkan dari ronde pertama kemarin yang mana itu gue sudah melakukan 14 kali draw dan sudah mengumpulkan 318 kris. Which is ini termasuk banyak ya, jadi di ronde pertama kemarin bisa dibilang drop rate-nya bagus. Nah sekarang pertanyaannya, apakah di ronde kedua ini juga bagus dan apakah bisa langsung mendapatkan total 600 kris untuk ditukarkan dengan skin impian kita, yaitu Epic Limited atau Stun, Amor, dan lain sebagainya. Jadi di video ini kita coba drop rate-nya di ronde kedua event Infernal Wimlord. Langsung aja kita mulai, let's go! Sebelum gue mulai, di sini buat kalian yang mau top up diamond, langsung aja kalian bisa top up di pusat gameku. Linknya gue taruh di deskripsi, kalian bisa langsung cek ke sana. Cara pengisiannya sangat mudah sekali. Tinggal masukkan ID dan server Mobile Legends kalian, kemudian langsung aja pilih mau top up yang berapa diamond. Pilihannya ada banyak banget. Atau mau nabung weekly diamond pass juga bisa, karena kedepannya bakalan banyak event-event bagus. Jadi memang disarankan untuk nabung weekly diamond pass. Nah untuk metode pembayarannya ada banyak dan lengkap, jadi kalian tinggal pilih saja mau bayar pakai apa. Jadi langsung aja untuk urusan top up diamond bisa langsung ke pusat gameku, linknya di deskripsi. Jadi ini dia, sudah jam 3, langsung kita cek ini apakah ada di Amon Kuning. Karena kemarin waktu di Advan Server, ada di Amon Kuning di ronde kedua. Tapi ya gue nggak yakin sih, karena itu kan cuma di Advan Server. Harusnya nggak ada ya, ya betul. Terlalu berespektasi tinggi ya guys ya. Untuk totalnya harusnya hanya di top up 500 diamond, karena kemarin kan 1000 diamond karena ada diamond kuning. Karena ini tidak ada diamond kuning, jadi ya menjadi 500 diamond. Jadi untuk gue sarankan sih, tetap seperti di ronde pertama kemarin ya. Jadi kita ambil yang top up 250 diamond saja. Jadi disini gue isi dulu sebesar 250 diamond. Seperti biasa ya, untuk pilihannya sendiri, kalian bisa juga melakukan top up weekly diamond pass 3 kali. Untuk menyelesaikan total 250 diamond, atau untuk terhitungnya adalah total 300 diamond. Cuman, kembali lagi, karena ini adalah weekly diamond pass. Jadi yang perlu diperhatikan adalah, kalian harus ngecek dulu untuk durasinya. Jadi weekly diamond pass itu maksimal 70 hari atau 10 kali pembelian. Jadi kalau misalnya udah mepet-mepet 70 hari, dan kalian maksa top up lagi untuk weekly diamond pass, biasanya nanti akan nyangkut. Cuman pengalaman kemarin, ini beneran nyangkut. Jadi ketika sudah 70 hari lebih, nanti diamondnya tidak masuk, nunggu durasinya berkurang, baru dia akan masuk. Biasanya gitu, tapi ini nggak 100% menjamin, jadi mendingan jangan kalau sudah mepet 70 hari. Di sini gue sudah 250 diamond, oh ini ada login selama 3 hari guys ya, ada tambahan nih, login selama 3 hari untuk dapetin 1 token. Nah sekarang ini Moonton kayak suka ngasih surprise gitu ya guys ya, cuman ya nggak bisa langsung kita claim sekarang, jadi 3 hari ke depan baru bisa di claim. Nah, kita gunakan 250 diamondnya ini, gue pengennya di dalam eventnya aja sih, karena gue bener-bener pengen targetin di 600 crease-nya ini. Kira-kira bisa apa nggak ya, kita coba dulu. Ini dia untuk 1 kali draw, let's go, kita lihat dapet apa guys. Oke, dapet emote, berarti kita 2 kali lagi ya guys ya, let's go. Kita gunakan 250-nya itu di dalam eventnya. Nah, di sini gue dapet skin, dapet skin Kagura yang basic ya, tapi sudah punya jadi di-converse menjadi Chris. Nah ini enaknya kalau kalian gacha di akun yang memiliki banyak skin, itu keuntungannya ya, nanti kita bakalan ditukar, wih, ditukar dengan Chris guys. Dapet 50 langsung. Wah, guys, apakah ini pertanda baik? Jadi langsung kita claim tokennya dapet berapa ya, kira-kira dengan 250 diamond, let's go. Dapet berapa? Dapet 11 ya, 11 token. Dengan 1 token lagi yang login selama 3 hari, berarti total 12 token. Jadi, let's go. Saran dari gue sih, jangan 1 kali 1 kali ya. Kalau kita pake token, harusnya lebih bagus langsung 10 kali. Ini dia 10 token, dapet apa? Gue agak merem ya, guys. Gue nggak pengen spoiler. Gila, guys. Dapet skinnya banyak. Tapi dapet Chris-nya cuma 1. Dapet skinnya 1, 2, 3, 4. Cuman ya, kembali lagi bahwa ini skin-skin yang udah gue miliki ya. Jadi, akhirnya ditukarkan dengan Chris. Cuman dapet Chris-nya 1 doang, guys. 50 doang. Padahal kalau yang kemarin di ronda pertama, itu dalam 10 kali draw, langsung dapet kalau gue nggak salah 200. Ya, cuman karena kita sudah gunakan yang 250 tadi, jadi itu kayak hitung sih sebenernya. Let's go, jadi berapa nih? 487. Belum sampai 600, guys. 1 token terakhir. Dapet skin lagi ya? Dapet skin lagi, di-converse lagi. Berarti 497. Ini agak sedikit nanggung sih. Cuman karena eventnya masih berlangsung 10 hari ke depan, jadi ya kita pake praktek tips hemat sih. Bentar, ini belum gue claim ya. 527, guys. Apa kita mau ini aja, guys? Agak sedikit maksa nggak sih? Kalau misalnya gue paksain gacha sekarang, tapi 3 hari ke depan tuh ada token lagi yang satu itu. Atau nggak, gini deh. Gue pengen maksain, gue top up lagi, guys. Jadi, untuk yang kali ini gue akan pake, daripada ya, daripada gue gunakan 500 diamond, mendingan ya gue isi 250 diamond lagi untuk dapetin total 7 token yang tersisa sih. Gimana kalau gitu aja? Jadi, disini gue sudah top up sebesar 500 diamond. Berarti kalau dipikir-pikir ya, ronda pertama gue top up 250, di ronda kedua gue top up 500 diamond. Ya, maksimal atau yang gue gunakan itu adalah 750 diamond untuk dapetin skin epic limited. Which is masih sangat-sangat worth it banget. Walaupun ini agak sedikit maksa ya, ke 500 diamond. Kalau mau pake tips hemat, tinggal jalanin draw harian aja kalau pengen sabar. Cuman karena disini gue nggak sabaran, jadi terpaksa gue top up lagi ya, guys ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi, disini untuk gunakan 500 diamondnya masih di dalam event. Berarti kita 2 kali lagi disini. Let's go. Dapet emote, oke. 2 kali lagi, nanti 50 diamondnya. Dikit lagi, guys. Dikit lagi, guys. 550, guys ya. Wait, dari sini. Astaga muntun, muntun. Nanggung, bet, guys, guys. Nah, berarti ini kita claim dulu 5 token. Dan yang dari sini, 2 token. Berarti masih ada 7 token. Let's go. Ini sih udah tembus sih, guys. 600 sih, guys. Nggak mungkin kagak sih, guys. Tidak mungkin kagak. Oke, 568. Ayo, muntun. Dikit lagi, tuh. 571, guys. 571. Ayo, 4 lagi. 4 token. Masa nggak cukup, guys? Eh, muntun. Tolonglah. Tentangnya apa-apa sih, kata gue mah. Duh, guys. Masa kagak dapet, guys? Merem kali ya? Memang harus pakai teori merem, guys? Dikasih, kata gue. Oke, stop dulu. Gue pengen tunjukin ke kalian. Kira-kira untuk ngumpulin 621 kris ini, gue butuh berapa sih total draw-nya? Di sini total draw-nya adalah 36. Jadi kalau 10 kali draw-nya itu dapatnya sekitar 150, normalnya, harusnya sih ini 40 kali draw ya untuk mencapai ke 600 kris. Tapi di sini gue belum sampai loh, baru 36 kali draw sudah mengumpulkan 621 kris. Ini menurut gue banyak banget. Coba deh, kalian sudah berapa kali draw dan sudah berapa kali kris? Boleh komen di bawah dan kalian dapat skin apa. Atau tag gue di Instagram ya, nanti beberapa akan gue repos. Di sini masih ada satu token, tapi nggak usah gue pakai, nanti-nanti aja. Jadi intinya, untuk ke 600 kris, gue hanya membutuhkan 36 kali draw. Dan jangan lupa juga, di sini gue punya 355 wiskor. Kira-kira cukup buat dapetin skin apa? Bisa dapetin skin spesial. Tapi sayangnya di akun gue yang ini, sudah memiliki ke semua skin-nya lah. Buset, kata gue ya, guys ya. Ya sudah lah, kalau begitu nanti kita paksain aja ke yang 400 juga udah punya. 500? Nah, 500 sih. Cuman, lama guys kalau ke 500. Daripada itu, yang jelas di sini gue udah pasti dapet skin spesial ya. Nah, ini guys. Di sini gue bebas pilih nih, mau mana nih? Mau skin yang mana? Mau Atomic? Mau M-Word? Atau mau Epic Limited? Epic Limited-nya udah punya juga, guys. Memang kagak seru ini gacha di akun gue. Jadi kagak dapet gitu feel-nya. Cuman yaudahlah ya, guys ya. Sebenarnya bisa ditukarkan dengan Epic Limited-nya Franco, Iritel, kemudian ada Chou, ataupun Karina. Cuman kalau di akun gue udah punya, jadi ya nggak bisa. Di sini gue nukarannya dengan skin-skin seperti M-Word atau Mick. Ataupun gue ngumpulin sedikit lagi untuk mencapai ke 800 Chris untuk dapetin yang Moskov-nya. Jadi, dijamin dapet skin yang kita inginkan bebas pilih. Ya sudah, kalau gitu. Jadi itu aja mungkin sedikit banyak yang bisa gue sampaikan. Langsung kalian komen di bawah kalian sudah berapa kali draw dan sudah mendapatkan berapa Chris. Atau tag gue di Instagram, nanti akan gue repost beberapa. Thank you udah nonton dari kali sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video, jangan lupa di like. Thank you. Bye.